Bang Matthew, nah kalau milenial, untuk milenial ini skala prioritas dalam memilih rumah yang cocok buat kita itu sebenarnya apa aja sih? Kalau saya ngeliatnya begini, yang pertama itu adalah budget. Yang kedua, kalau kita cari rumah itu lokasi. Pertama budget dulu, kalau kita budgetnya belum tahu berapa, terus ketinggian, milihnya, layarnya nanti susah. Yang kedua ya, kita harus siap dengan konsekuensinya yaitu ya rumahnya itu tujuannya untuk apa, nanti ke depannya mau dipakai. Jadi memang buat masa depan pastinya ya, rumah itu investasi selamanya sebetulnya. Kita nabung, kita kumpulin uang, maksain beli, pasti dengan adanya rumah itu sudah jadi atau kita sudah tempatin harga rumah selalu naik, gak pernah turun. Jarang dengan harga rumah turun, itu jarang. Jadi penting sih, harus ada sih, semuanya harus punya, harus punya sedikit titik di mana, oh gue harus punya rumah nih. Jangan nunggu merit dulu baru beli rumah, harus dari sekarang justru yang masih single-single harus mikirin, beli rumah. Gimana nih caranya gue harus punya rumah sendiri dari gak ngontrak lagi, gak lepas lagi. Itu kan banyak pengeniannya. Penting ya investasi properti ya Bang Matthew ya. Penting banget. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin nih, sebentar Mat, tapi kalau kita ngomongin nih kondisi kayak sekarang nih kan kondisi ekonomi kita juga lagi gak terlalu bagus. Ada pandemi dan segala macem. Gimana kalau kita mau investasi properti apalagi buat kaum milenial yang rata-rata penghasilannya juga belum maksimal-maksimal banget lah ya bahasannya. Jadi gitu lah kira-kira Bang Matthew, gimana tuh? Kalau saya sih bilang begini, kalau rumah itu bebas ya sebetulnya di mana aja. Balik lagi, rumah itu diisi, yang penting interiornya harus nyaman. Biarpun kita di dalam gangpun rumah ataupun rumah daerahnya mungkin jauh atau gimana. Yang penting kalau kita bisa buat suasana rumah itu jadi home, ya itu udah berubah semua suasana. Rumah itu harus ada life-nya, harus ada spiritnya di dalam-dalam arti kata. Kita harus benar-benar punya hati buat rumah itu untuk kita isi benar-benar dengan full heart. Itu pasti jadinya oke. Cok, jadi rumah itu mengidentifikasi siapa tuan rumah gitu ya? Mbak Andin gitu gak? Setuju gak? Tapi, iya cuman kalau tadi dari pertanyaan kamu ya aku ngerti banget sih sebenarnya kayak apa namanya banyak ya kalau sekarang kan harga rumah mungkin cukup apa ya mungkin kalau dibandingin harga apartemen atau ngekos segala macem jadwalnya jadi cukup tinggi gitu ya. Terus dengan kalau misalnya emang pertanyaannya adalah milenial kan ketahuan tuh belajar milenial kira-kira berapa gitu ya. Memang kesannya kalau misalnya mau beli rumah tuh jadi seperti besar banget gitu sesuatu yang kayaknya kayaknya gue gak mungkin tuh bisa nyampe ke sana gitu. Cuman kan kalau kayak jaman sekarang ya banyak banget ya kayak jalan menuju ke sana. Kalau aku sendiri waktu itu sebelum nikah pun aku juga pake KPR. Terus udah gitu ada juga kayak apa namanya ya kemudahan-kemudahan yang seperti itu tuh bisa dimaksimalkan gitu sebenarnya. Jadi kayak ya sebenarnya banyak jalan menuju rumah. Jangan gengsi tumat banyak jalan menuju rumah. Andin aja yang udah terkenal pake KPR. Ya emang kakak pikir saya gak peduli sama KPR. Saya juga lagi nyari-nyari.